Intro Manusia tidak bisa menghindari bencana alam maupun kecelakaan Karenanya keberadaan search and rescue atau SAR menjadi sangat vital Mereka adalah pahlawan dalam misi penyelamatan baik kecelakaan atau bencana alam Mereka adalah orang-orang pemberani demi melakukan penyelamatan Regup penyelamat ini siap menjalani medan tugas paling berat sekalipun Baru-baru ini One Helmets, organisasi relawan yang melakukan misi kemanusiaan di Suria Dinominasikan menerima penghargaan Nobel Perdamaian One Helmets dinominasikan menuai pujian atas usahanya menyelamatkan puluhan ribu jiwa dari hantaman bom Baik yang dilakukan pemberontak maupun pemerintah Suria sejak 2013 Dari beberapa tim SAR yang dibentuk, terdapat sejumlah tim yang bisa dianggap terbaik Karena pengalaman dan misinya Berikut, regup penyelamat bencana dunia versi on the spot Pasukan penjaga pantai Amerika Serikat atau dikenal dengan nama The United States Coast Guard atau USTG Tim ini merupakan bagian dari angkatan bersenjata Amerika Serikat USTG memiliki tugas multifungsi sebagai pasukan maritim, militer, dan menjalani berbagai misi unik di seluruh Amerika Serikat dalam menegakkan hukum kemaritiman Satuan ini membawahi tim SAR bernama US Coast Guard Search and Rescue Tim ini merupakan salah satu tim SAR terbaik di dunia dan bertanggung jawab penuh terhadap tugas SAR laut Bersama dengan angkatan udara Amerika Serikat yang bertanggung jawab pada penyelamatan bencana di jarak Keduanya sama-sama ditugaskan melakukan penyelamatan dalam SAR militer dan sivil Terdapat 1.400 kapal yang dapat digerakkan dan memiliki berbagai fungsi selama penyelamatan Mulai dari kapal respon cepat, kapal medis, hingga kapal patroli Tim ini juga memiliki 204 pesawat yang bisa segera digunakan jika dibutuhkan termasuk diantaranya helikopter Pasukan ini mengoperasikan ribuan peralatan canggih yang bisa digunakan selama berlangsungnya penyelamatan Serta senjata modern untuk mempertahankan diri dari serangan tak terduga Inggris memiliki tim penyelamat di bawah garis koordinasi angkatan udara Inggris Atau Royal Air Force atau RAS Tim ini dibentuk pada 1941 saat berlangsungnya Perang Dunia II Ide pembentukannya sendiri diusulkan Marsikal Udara, Sir Edgar Harris Yang kemudian membentuk Direkturat Penyelamatan Udara dan Air Ketika itu tugas pertamanya adalah menyelamatkan pasukan militer maupun warga sipil dari serangan Nazi Jerman Hingga perang berakhir, tim ini berhasil menyelamatkan lebih dari 8.000 perub pesawat tempur dan 5.000 warga sipil Sama halnya dengan USTG, Rough Search and Risky Force bertanggung jawab terhadap seluruh operasi SAR di seluruh Britania Raya Regu penyelamat terbaik di dunia berikutnya ada di Jepang Tim ini diberi nama Tokushu Kyunantai atau tim penyelamat spesial di bawah bendera pasukan penjaga pantai Jepang Tim ini terbentuk usai tragedi kecelakaan kapal yang menimpang kapal tanker LPG Jepang Yuyo Maruno 10 dan kapal Pacific Alice asal Liberia Ledarkan yang kobaran api pasca kecelakaan telah menewaskan 33 orang dan melukai 8 orang lainnya Agar kejadian serupa tidak terulang, maka dibentuklah Tokushu Kyunantai pada bulan Oktober 1975 Selain kemampuan spesial para anggotanya, tim ini juga dilengkapi peralatan canggih Di antaranya, dua helikopter Super Puma dan dua pesawat Gulfstream V Yang setiap saat bisa menerbangkan seluruh tim menuju lokasi kecelakaan di seluruh Jepang Kemampuan tim elit ini sangat teruji ketika melakukan penyelamatan usai bencana tsunami yang menimpan Jepang pada 2011 lalu Seluruh tim juga diterjunkan dalam situasi kebocoran radiasi nuklir di Fukushima Secara administrasi, tim Star Denmark tergabung dalam Joint Rescue Coordination Center Anggotanya adalah personel dari Angkatan Laut, Udara, dan Pengamanan Marikim Denmark Mereka bergerak sesuai perintah dari Angkatan Udara maupun Angkatan Laut yang bermarkas di Arhus Medan operasi tak hanya berada di negerinya saja, tetapi juga mencapai Jerman, Norwegia, dan Sweden Star Denmark pertama kali melaksanakan dinasnya pada 1957 Saat itu pemerintah Denmark menambah kekuatan baru, yaitu membeli pesawat bermesin 2 untuk mencari posisi korban kecelakaan dan S-55 diterjunkan untuk melakukan penyelamatan Tugas pertamanya adalah menangani 79 kecelakaan pesawat yang telah menewaskan 62 orang selama 1950 hingga 1955 Tim ini juga terlibat dalam berbagai pengamatan sipil Secara soal medan tugas, tim Star Denmark memiliki tugas yang berat Mengingat wilayah negaranya yang berdekatan ke kutub utara dan sering diwarnai salju Negara ini juga terdiri dari beberapa pulau, sehingga kerap terlibat dalam penugasan Star di lautan Berbekal pengalaman tersebut, tak salah jika Star Denmark menjadi salah satu tim Star terbaik di dunia Russian Rescue Team Merupakan tim menolong korban bencana yang disebut-sebut salah satu terbaik di dunia Mereka merupakan regusar yang diakui banyak pihak ter efektivitas kerja mereka Sekitar 120 penghargaan internasional telah mereka dapatkan Karena operasi pengelamatan di berbagai tempat di seluruh dunia Tim Star ini juga sering membantu negara-negara lain yang mengalami bencana Ataupun kecelakaan pesawat, salah satunya Indonesia 2012 lalu, mereka membantu evakuasi Sukhoi Superjet 100 yang jatuh di lereng gunung Salak Ketika itu, selain mengirimkan 42 orang dalam tim, mereka juga membawa serta helikopter MBP BO-105 yang bisa dengan mudah menjangkau daerah-daerah sulit Mereka juga membantu proses evakuasi pada 2015 ketika pesawat Air Asia jatuh di perairan Selat Karimata Meski cuaca buruk dan gelombang tinggi terjadi di perairan Selat Karimata Tim Star dari negeri beruang merah ini tak segan-segan membantu evakuasi dan pencarian korban Sejumlah penyelam dan peralatan canggih pun diikutsertakan selama mengisir lokasi hilangnya pesawat Badan Sar Nasional atau Basarnas Basarnas merupakan lembaga non-pemerintah yang dibentuk berdasarkan keputusan Presiden No. 11 tahun 1972 tanggal 28 Februari 1972 tentang Badan Sar Indonesia, Basari Namanya berganti menjadi Basarnas pada 1980 Demi meningkatkan kemampuan penyelamatan dan pencarian, Basarnas diperkuat peralatan baru Mulai dari helikopter bel hingga pengerahan heli Puma dan Super Puma milik Teng Yade dan AU Meski memiliki kapal penyelamat sendiri, lembaga ini juga memiliki kewenangan untuk menggerakkan berbagai kapal perang Soal pengalaman, Basarnas juga telah terlibat dalam upaya pencarian dan penyelamatan Adam Air penerbangan 574 pada 2007 Kecelakaan Sukhoi Superjart 100 di Gunung Salak 2012 dan Air Asia penerbangan QZ 8501 2014 lalu Di laut, Basarnas sempat terlibat dalam penanganan musibak kecelakaan KM Levina pada 2007 Peristiwa pencarian pesawat Air Asia yang hilang menjadi salah satu yang dianggap terbaik di dunia Dan sejak itu pula, Basarnas disebut-sebut menjadi timsar terbaik di dunia untuk kawasan Asia Tenggara Tim Sar Surya White Helmets menyatakan telah memiliki 3.000 anggota yang datang dari berbagai latar belakang profesi Seperti tukang roti, penjahit, insinyur, pelukis, dan apotekar yang berjanji membantu orang yang membutuhkan tanpa memandang afiliasi agama atau politik White Helmets beroperasi hampir di seluruh Surya termasuk Aleppo, Islip, Latakia, Holmes, Dera, dan Damascus Lebih dari 60.000 orang diselamatkan jiwanya dalam pertempuran yang sudah berlangsung selama 2 tahun ini di Surya Selama itu, sedikitnya 134 anggota White Helmets tewasat menjalankan tugas Hal ini menarik hati dunia yang memuji aksi timsar White Helmets sebagai tindakan heroik Rawannya medan dengan mempertaruhkan nyawa mereka jalani demi menyelamatkan jiwa-jiwa yang tak berdosa Dan karena itulah mereka didominasikan mendapat Nobel Perdamaian Dan itulah pemirsa regupin almat bencana dunia terbaik versi on the spot Terima kasih telah menonton!